Bosen main hero itu-itu aja, tapi takut pas beli hero baru ternyata gak lancar-lancar maininnya. Ini dia beberapa tips dari gue cara cepet buat belajar hero baru. Let's go! Hal pertama yang harus kalian perhatiin dan paling penting buat belajar hero baru adalah jangan main klasik. Buat yang pernah atau sering denger kalau belajar hero baru itu tahapnya mulai dari praktis, terus ke VSAI, klasik, dan pas udah lancar main di klasik baru main kering, buat perkembangan MLBB sekarang, percaya sama gue, bagian klasiknya ini di skip aja deh, langsung gas kering aja cuy, serius. Main di klasik zaman sekarang itu cuma bakalan bikin kalian makin gak suka sama hero baru yang kalian lagi pelajarin, berasa hero-nya susah, berasa dia gak berdamage kalau lagi belajar damage dealer, dan lain-lain. Kenapa? Karena klasik itu isinya ya 50% orang nge-troll, 30% orang yang lagi bikin konten montek buat keliatan jago di sosmed, terus sisanya ya orang-orang iseng yang lagi killing time, gak tau mau ngapain, takut main rank tiba-tiba harus AFK, jadi ya main klasik. Gak peduli sama komposisi tim, gak peduli posisi double-double, mau ada roamer gak ada roamer juga gak peduli. Yang ada match di klasik tuh merasa lebih berat dari rank it guys. Jadi kalau ada yang beranggapan rank itu serem atau egois, main klasik itu berjuta kali lebih serem dari itu. So, sering dari gue, kalau mau belajar hero baru, mending langsung bawa rank aja deh. Kedengerannya emang sesat ya, tapi seenggaknya dengan kalian bawa hero yang mau kalian pelajarin di rank, kalian tuh punya kemungkinan lebih tinggi buat dapetin komposisi tim yang sempurna, alias ada roamer, XP, gold, mid, sama jungler. Dibandingin sama main klasik, jadinya kayak yang gue udah mention sebelumnya, otomatis dengan komposisi tim yang pas, kalian tuh bisa mainin hero yang mau kalian pelajarin di posisi yang memang seharusnya. Jadi belajarnya bener-bener pol. Nah, tahapan yang gak boleh kalian skip sebelum kalian mainin hero baru kalian di rank atau di klasik itu adalah cari tau info sebanyak-banyaknya soal hero yang mau kalian pelajarin. Ya, ini tuh hal yang penting banget sebelum kalian coba main hero baru. Jadi buat yang mikir, habis beli langsung coba gas di klasik atau di rank, kalian itu salah besar guys. Itu bakalan bikin experience kalian mainin hero baru jadi gak enak. Otomatis, ya gak akan diterusin belajar hero-nya. So, yang harus kalian tau itu apa aja sih? Ya, semuanya. Kalau dari yang basic-basic pastinya emblem yang dipake itu apa, item yang dibawa itu apa, sama posisi terbaik si hero itu ngisi jalur mana. Kalau ketiga aspek ini gak sesuai sama yang seharusnya, otomatis mainin hero-nya bakalan gak enak. Ini tuh hal yang paling dasar banget. Kalau hal dasar ini udah tau, ya geser ke bagian yang lebih detail dan lebih penting. Fungsi dari masing-masing skill aktif sama skill pasif dari si hero yang mau kalian pelajarin itu apa aja. Dan ini harus kalian tau sebelum kalian pake si hero karena bakalan ngaruh banget sama gameplay kalian. Maksudnya gimana sih? Simpelnya gini. Ada hero yang keliatannya biasa aja tapi sebenernya punya perlakuan khusus. Contohnya yang simple kalau main marksman misalnya main Mia, kalian itu akan nembak-nembak aja kan. Selagi gak mati, ya mainnya udah bener aman, bisa jaga posisi. Tapi gak semua marksman cuma kayak gitu aja guys. Misalkan marksman-nya diganti sama Layla. Kalian tuh harus tau dia ini tuh punya kondisi dimana semakin jaraknya jauh dari target yang ditembak, Damage yang dihasilin bakalan makin sakit, begitu juga sebaliknya. Makin dempet, makin gak ada damage. Jadi kalau tadinya main Mia yang penting nembak dan gak mati, Karena kalian udah tau jarak dari targetnya Layla berpengaruh sama damage yang dihasilin, Otomatis pas kalian main Layla, kalian bisa nyesuain dan merhatiin buat selalu ada di jarak yang cukup jauh, Supaya damage yang kalian hasilin itu jadi maksimal. Ada juga hero yang skillnya ngasih efek berbeda di kondisi yang berbeda. Misalkan ledakan skill satunya Terizla. Keliatannya simple, dipake karena musuh ngasih damage, meledak ngasih damage lagi. Simple. Tapi yang mungkin gak semua tau, damage seledakan dari skill satunya Terizla itu bergantung sama seberapa banyak HP lawan yang hilang. Artinya semakin sekarat lawan yang kena skill ini, berarti damage yang dihasilin sama Terizla bakalan makin sakit. Atau Guinevere yang damage yang dihasilinnya itu bakalan semakin sakit, Kalau lawan yang diserang itu lagi kena efek airbond, Yang tentunya bikin Guinevere harus selalu ciptain kondisi gimana caranya si lawan itu terbang. Airbondnya itu dari mana? Dari skill 2-nya. Kalau yang gak tau kan, yaudah main pukul-pukul aja kan. Nah itulah kenapa kita itu harus tau dulu mekanisme dari hero yang mau kita pelajarin itu kayak gimana guys. Kalau kalian gak tau mekanisme dari si hero itu secara maksimal dan efektif itu gimana, Tentunya hasilnya bakalan bikin hero yang kalian pake itu jadi gak maksimal, Dan yang ada kalian jadi males buat mainin hero itu lagi, Karena berasa gak OP atau bahkan berasa hero-nya jelek. Padahal kalau ketemu jadi lawan kok bagus-bagus aja kan. Kalau mekanisme atau teori dari si hero-nya udah kalian pegang, Yaudah langsung geras praktek guys. Tapi sebelum kita lanjut bahas soal prakteknya, Jangan lupa buat top up leman kalian dulu di chest demon store, Supaya hero baru kalian bisa punya skin. Otomatis belajar hero-nya jadi makin pede guys. Tenang, pokoknya chest demon store tuh murah, aman, cepet, dan pastinya terpercaya banget deh. Nah buat urusan prakteknya, Supaya dapetin hasil belajar yang maksimal dan bikin kalian bisa kuasain hero baru kalian secepatnya, Pastinya semua orang bakalan bilang harus banyakin jam terbang alias makin sering main. Makin sering main tentunya bakalan makin lancar, Terus yaudah jago. Tapi kalau cuma ngandelin jam terbang sama match banyak doang, Kalian itu bakalan makan waktu yang lama banget guys, asli. Nah kalau menurut gue, Cara terbaik buat nguasain hero dengan cepat itu, Tentunya dengan naikin tingkat percaya diri kita pas mainin hero yang lagi kita pegang. Kenapa hal ini jadi penting banget? Karena dengan kalian pede bawa hero yang kalian mainin, Kalian itu bakalan main lepas, Nggak terlalu tegang. Sama tentunya nggak terbebani pas lagi belajar hero yang belum kalian mahir ini guys. Dan ini tuh bakalan ngebantu kalian buat improve skill kalian jauh-jauh-jauh lebih cepat. Baru belajar hero doang, tapi langsung pede, Kedengerannya agak nggak masuk akal ya. Emang sih, cuman bisa aja. Ada dua cara simple yang bakalan ngebantu kalian naikin percaya diri kalian pas belajar hero baru guys. Buat yang mikir gue bakalan bilang banyak-banyakin belajar VSAI, VSAI emang ngebantu kalian kenal sama hero baru ya. Tapi kebanyakan VSAI justru bikin kemampuan kalian jadi tumpul karena ya AI cuy. Mainnya ya kayak AI. Nggak ada efek kejutnya, gerakannya ketebak, Rotasinya gitu aja, kadang-kadang bahkan salah. Jadi ya buat belajar awal-awal banget biar tau cara kerja si hero, oke lah. Tapi itu juga 1-2 match cukup. Habis itu langsung bawah ring aja, tapi dengan metode yang baik dan benar guys. Nah, metodenya apa? Yang pertama, mabar sama temen yang emang udah jago. Ya, ini tuh bakalan ngebantu banget guys. Nggak bisa dipungkiri, selama kita belajar hero baru, Nanti kita bakalan banyak eksplorasi, banyak coba-coba, Dan pastinya banyak banget ngelakuin kesalahan kan. Nah, temen-temen satu tim kita ini yang nantinya bakalan nutupin kesalahan kita. Nah, misalnya lagi belajar hero jungler, terus mainnya nggak terlalu bagus. Nah, dengan tim yang bagus, kita jadi masih punya gold laner yang bisa ngegendong tim, Atau posisi mana aja yang bisa ngimbangin permainan kita yang agak kacau tadi. Intinya, AI ya belajar hero baru dengan di-backup sama temen yang emang udah mahir, Bakalan ngasih kalian space lebih luas buat bisa tetep pede mainin hero tertentu, Walaupun kalian itu belum bisa guys. Makanya kalau memang punya partian yang jago, boleh banget diajak. Tapi ingat, usahain buat jangan terlalu banyak hero belajar di dalam satu tim ya. Ya, satu hero belajar, empat hero yang udah mahir udah paling perfect deh. Bang, tapi gue nggak punya partian. Gue anaknya solo banget. Gimana nih? Nah, berarti kalian bisa pake metode yang kedua. Main pake ID kecil. Ya, ini tuh penting banget guys. Menurut gue, buat kita-kita termasuk gue yang punya daya tangkap agak lambat buat nyesuaiin diri sama hero baru, Punya ID yang ranknya jauh lebih kecil itu bakalan jadi kunci yang bagus buat ngebantu kita improve penguasaan hero kita. Jadi gue yang biasanya main di Mythics, selalu punya back up-an ID epic buat belajar. Saran gue sih buat kalian yang masih epic, mungkin bisa pelihara ID GM atau Elite juga. Pasti ada yang bakal nanya, Kenapa harus main ID kecil? Kenapa nggak pake ID biasa aja latihannya? Pertama, ID dengan rank lebih rendah itu tentunya bakal ketemu orang-orang yang ranknya lebih rendah juga kan? Tapi usahain latihannya itu di pertengahan atau akhir season, Biar nggak ketemu player-player senior yang abis ditendang dari tier atas akibat resi season. Jadi ya kemungkinan besar bakalan ketemu orang-orang yang mekaniknya masih rendah, Dan memang nggak sanggup buat naik ke rank yang lebih tinggi. Karena ya rank itu tempatnya nyaring kemampuan player kan? Jadi pas main pake hero belajar sekalipun, Kalaupun ngelakuin kesalahan pas pake si hero, Kesalahan kalian itu dampaknya nggak akan separah di tier atas. Terus ditambah lagi, Kalau kalian main rank ya pasti draftnya bakalan lebih rapi daripada main klasik tadi kan? Jadi dengan kalian main hero belajar di rank yang lebih rendah, Kalian itu bakalan dapetin banyak benefit. Pertama ini bakalan jadi ajang buat latihan kalian dengan level lawan di atas versus AI, Tapi kemampuannya nggak setinggi push rank di limit maksimal kalian dengan ID gede. Plus bonusnya, draft picknya yang nggak ngaco-ngaco amat. Mustinya lebih gampang, Resiko dibantai karena blunder lebih kecil, Draft picknya bagus, Ditambah bisa ngisi posisi yang kita mau, Tentunya bakalan ngasih kalian tingkat percaya diri yang lebih tinggi, Dan kebebasan eksplorasi hero yang lebih gede juga. Otomatis kalian jadi lebih cepet nguasain si hero baru tadi. Kalau udah lancar, Udah ngerti, Dan udah bisa main hero ini dengan baik, Baru deh kalian main pake ID utama kalian. Udah deh bisa hero-nya. Simple kan? So itu dia apa yang biasa gue lakuin buat belajar hero baru dengan cepat. Mudah-mudahan ngebantu, Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, Karena pembahasan gue udah selesai, Berarti sekarang waktunya gue jaras pamit. Thanks for watching, Salam solo public, And see you again in my next videos. Bye-bye!